Hai ini Darko minta maaf ke Daddy ada masalah apalagi Coba kita cek guys oke di sini eh Deni Darko Deddy ke busher mereka ada masalah kita cek saat Anda bilang Anda tahu itu sudah bohong dan bukan entertainment oke terus disini sempat ditegur Dini Darko minta maaf ke Deddy ke busher dengan segala kerendahan hati ingin mohon maaf ke kalian atas kegaduhan yang saya yang saya dan konten saya timbulkan berikan berkaitan dengan off master with ke busher dan not ses focusnya Oke jadi kemarin ini kan memang sempat ramai ya sampai aku lihat di YouTube sampai di IG bahwa Deddy ke busher itu bakal off dari dunia per podcast-an ternyata ini biangnya ya aku baru tahu oke terus gimana nih kita cari kita lihat lagi semuanya di video ini saya Deni Darko dengan segala kerendahan Yap jadi sih Deni Darko akhirnya membuat pengakuan bahwa ia telah berbohong mohon maaf kepada kalian semua atas kegaduhan yang saya dan konten saya timbulkan berkaitan dengan offnya Master Deddy Corbusier dari medsos dan podcastnya Oke dimana di video pertama yang masih bisa disaksikan dan sampai saat ini mengenai ramalan oke jadi ceritanya itu karena dia ngeramal ramalan kenapa beliau off dan disana saya katakan bahwa beliau off bukan karena covid-19 dan ternyata saya salah ramalan saya keliru oke beliau meramalkan ya jadi hal itu terkait dengan pernyataan soal ia tahu Deddy Corbusier terpapor covid-19 terhadap iya jadi disini awalnya Deni Darko ini meramalkan bahwa Deddy Corbusier itu kena covid-19 dan kemudian karena hal tersebut Deddy off atau mungkin istirahat dari dunia per podcast dan medsos seperti yang memang tidak mungkin bisa saya menerawang seorang Master Deddy Corbusier kemudian di video berikutnya yang tidak berisi ramalan yang kemarin pagi sudah saya takedown saya katakan bahwa sebenarnya saya sudah tahu kalau oke dia sudah tahu apa beliau sedang masa pemulihan covid-19 oke masih membahas masalah covid kali seseorang yang melarang saya untuk menyebutkan identitasnya yang mana dalam konten ini ingin saya tegaskan bahwa hal tersebut tidaklah benar oke dia mengaku sama sekali tidak tahu tentang Deddy Corbusier terpapor covid-19 atau sedang dalam proses pemulihan dia mengandang-mengadak dan menyadari telah melakukan kesalahan sedari lagi tidak ada seorang pun yang memberitahukan kepada saya tentang hal tersebut sehingga adalah perihal pemberitahuan sesuatu kepada saya itu tentang kondisi beliau di video kedua saya ya adalah sebuah kebohongan saya juga sedang memohon maaf kepada Master Deddy Corbusier oke pertama karena ramalan tentang covid kedua pengakuan dia ada orang yang tidak mau dikatakan identitasnya saya mengatakan bahwa Deddy Corbusier kena covid dan lagi isolasi mankiri dua terus secara pribadi karena hal ini dan saya sangat sedih saat menyadari bahwa apa yang saya lakukan ini menimbulkan kekecewaan kepada seseorang yang selalu saya jadikan guru panutan dan model dalam berkarir saya oke oke tidak akan mungkin Denny Darko akan meraih semua yang saya dapatkan selama ini dalam dunia entertainment tanpa seorang Master Deddy Corbusier oke 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 jadi ada dua ya ada dua hal yang membuat Denny Darko meminta maaf oke kita cari dong faktanya ada apa lagi nih oke usai ketahuan dong bohong Denny Darko mengaku menyesal saya sangat sedih permohon maaf Denny Darko tentang konten menghilangkan Deddy Corbusier dari sosmed ya ya akibat terawangan terhadap bohong dan mendapatkan pandangan negatif oke oke intinya sama aja sih mengaku bahwa Denny Darko minta maaf ke Deddy Corbusier sayang sangat sedih Denny Darko menyampaikan permintaan maafnya kepada publik sekaligus kepada Deddy Corbusier atas pernyataannya yang kontroversial Denny mengaku bahwa ramalannya terkait alasan Deddy Corbusier Hiatus dari media sosial dan podcast keliru Denny sebelumnya mengatakan bahwa Deddy Hiatus bukan karena Covid-19 ungkapan tersebut langsung dibatangkan oleh Deddy Corbusier oke jadi intinya permintaan maaf ini sekalian klarifikasi bahwa ada dua hal yang membuat membuat kegaduhan gitu loh jadi kontennya Denny Darko ini membuat media atau mungkin netizen gaduh karena dia mengomentari kenapa Deddy Corbusier menghilang beberapa saat di dunia sosmed dan di podcast dunia Youtubenya ternyata itu kalau keterawangan dia Deddy Corbusier dengan Covid-19 dan ternyata kenyataannya tidak diklarifikasi oleh Deddy dan kemudian konten yang kedua Denny Darko juga ada bilang bahwa Deddy ini lagi di isoman dan dia dapat informasi dari orang yang tidak ingin dikatakan dan ternyata itu juga bohong jadi kesimpulannya guys ini sosmed ya kalau misalnya sosmed mengumbar isu itu beresiko ya aku juga kadang berpikir loh kadang seringkan kayak orang-orang yang bisa ngeramal tahun 2000 ini bakal gini 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 oke dan gimana ya kalau ketika ramalan itu terjadi jadi anggap aja terjadi oke lah orang bakal flashback dan mengakui oh ramalan dia benar tapi kalau misalnya ramalannya gak terbukti ya namanya jejak digital pasti adalah rekaman atau mungkin postingan atau mungkin dokumentasi yang pernah ramalan tersebut mengucapkan statement jadi itu bakal jadi buah bibir dan mungkin dikatakan dicep sebagai pembokok atau lain sebagainya iya kayaknya gini aja ya masalahnya antara dua itu aja poin inti dari viralnya ini loh ini salah satu video yang trending di tiktok dan naik jadi pencarian terpopuler jadi aku sudah bahas masalahnya seperti apa dan ini sebuah klarifikasi permintaan maaf ya semoga aja master dari kembisir bisa memakan dan memaklumi apa yang mungkin dilakukan oleh juniornya ya karena dia bilang dia adalah juniornya Dediko Bishir adalah orang yang paling dia hormati dan dihargai oke thank you for watching terimakasih buat tempat yang udah nonton jangan lupa like share dan subscribe channel youtube reprise sampai jumpa di video reaction berikutnya salam